Terima kasih telah menonton! Halo, selamat datang kembali bersama saya Ini MK6 TSI 1.4 Dan kita adalah Earth Oke, jadi berhubung mobil udah jadi Ini gue mau test ride dulu mobilnya Sebelum diantar lagi ke customer Takutnya ada yang lepas-lepas sekalian nih Setau gue sih ini 1.4 Kenceng banget walaupun 1.4 Tapi dia udah stage 2 Udah pake 4G segala macem Nanti kita bahasnya spek mesinnya pas lagi itu Nah, berhubung tadi lagi pindah-pindahan mobil juga Dikeluarin gue pengen coba dulu Takutnya ada yang gak kenceng atau apa kan Bumpernya atau segala macem Uprone apa Nah, sekalian cobain Kayaknya asik nih kita vlogin kali ya Oke, ini gue mau start Pertama, flexing control kita matiin dulu Masukin ke S Nah, udah di S aja Jadi kita gak usah pake ini Si, apa? Si, mechatronicnya juga udah pinter sih Jadi oke, kita coba ya Bentar Lagi ramai guys Kita pake hazard dulu Ganti giginya itu loh Asik banget gila sumpah Si Meka Si pas DSG-nya itu Brok Aduh, gila Kan ini jadi DSG itu apa DSG itu sebenernya kan double clutch ya Jadi pas lagi dia di gigi 1 Si gigi 2 tuh udah kepegang Jadi pas lagi ini Di gigi 1 itu terlempar ke 3 Pas gitu Brok Di 3 itu 2-nya udah langsung cepet Jadi ini hitungan ganti giginya sih Kayak 0, berapa detik doang Itu udah ganti gigi Jadi waktu itu kayak pernah di research juga ya Yang manual Diaduin sama yang DSG Yang Matic Biasanya manual dong Lebih kenceng waktunya Kalo dipake balap atau apa ya Ini bisa kencangan Matic-nya loh DSG-nya Jadi ini ngalahin tangan manusia Sekencang apapun Waktu itu di testnya itu di top gear Pake stick Si stick itu ya Pokoknya Yang pake helm tuh Simpsons gitu Nah Dia kan udah jago banget tuh Tetep Kencangan yang DSG Jadi gokil nih Ini transmisi paling berhasil menurut gue Walaupun memang Mekatronic-nya tuh sensitif banget Dan kalian kalo kayak 50 ribu gitu Udah Kena sih Mekatronic-nya Tapi Kebayar sih sama asiknya Pas ganti gigi Kita cobain lagi ya Kita cari jalan sepi Ini ramai banget guys Ini ramai banget Ada apaan sih KTPSBB Eh udah kelar ya Rame coy Aduh Gua disini nganti giginya doang Sumpah Ganti giginya paling asik Mana yang sepi ya Kita cobain jalan sepi kali ya Ini ramai banget guys Gua takut ngebahayain yang lain Nah terus nih Kalo ganti gigi ya Asik banget nih Turun gigi Dan Dia langsung hilang to sendiri Fuck Ini enak banget Oke Seputeran lagi kali ya Biar penonton tidak kecewa Dan yang sepi Kita coba Gila gokil Ini gokil Enak banget mobilnya Gila 14 loh 1400 Tapi kencangnya kayak gini Ya mungkin terbantu sama Si super chat sama turbo nya ya Cuman Udah di remap Ganti kenal port Fual system Open filter 4G ya Maksudnya tuh Hitungannya masih light mode ya Maksudnya bukan yang kayak ganti turbo Segala macam Cuman Udah Gila ini mobilnya enak banget Sumpah Kayaknya gue pengen diganti Ini deh Fuck Oke gue mau ini Gue udah lama banget Gak Ya dulu temen gue banyak lah ya Pake 14 2000 gitu Udah lama juga Gak pake ini mobil Jadi kangen sih ya Maksudnya Dulu sering Ngetirin lah Anjir Kok enak banget ya Dulu temen gue ada 2000 Udah ganti turbo Td K-O4 ya Kalo gak salah ya K-O4 Pake WMI Terus gitu-gitu lah Pake water methanol Segala macam Stance 3 Plus Pokoknya Itu lebih gila lagi sih Lu gigi 3 tuh sprint Ini belum sprint sih Cuman Pagi gue buat di kota Cukup banget ya Terus Oh ya By the way Ini mobil tuh Kita tadi Udah upgrade Lumayan juga Di bagian eksternya Buat yang kepo Yuk sekarang kita mungkin Masuk lengkel Kita bagas Bagian eksteriornya See ya Oke Jadi gimana menurut kalian 1400 Turbo Super charge Perfect Ini mobil Buat 1400 ya Kenceng banget sih Bandingin kayak Ya mobil-mobil 2800 gitu Masih kencengan ini sih Jadi Bagi gue Iya Sangat Worth it ya Apalagi dengan harganya Juga hitungannya worth it banget sih Buat kalian keluar Di bawah harga jelas baru Even brio Tapi kalian dapet mobil kayak gini Jadi Gokil lah Oke Jadi sekarang kita bahas Eksteriornya ya Kemarin tuh diapain aja Sama di bagian depan Kemarin orangnya tuh Bawa sendiri Ada FRP gitu Model PWR ya Atau Golf R Nah Diganti Kemarin full bumpernya Cuman gak ada grillnya Jadi kita akalin disininya Ikutin bentuk si Grill TSI Atau MK6 nya Yang bawaannya Terus Kita bikinin semua Ini tadinya gak rata ya Kita bikin rata Terus Pokoknya fittingannya tadinya Kayak rada kacau gitu Cuman kita bisa selamatkan Terus kayak washer apa gitu Yang tutup towing Kita udah bikinin juga Ini juga kita bikin Kemarin jadinya Karena yang dibawain dari sananya Itu gak kepake Kita bikin Sama kita tambahin lips Bawanya Berhubung ini mobil Pake buat kenceng Gue bikin gak terlalu Nuki ke atas ya Atau ke bawah Jadi dia rata aja Di bawah itu Untuk bener-bener splitter Pemecah angin di depan Bagian depan ini Kayak lampu Dia udah ganti sendiri tadinya Model-model MK7 gitu Keren Oke Bagian samping Tambahin side skirt Punya VWR juga Atau Golf R Ini side skirtnya juga tadinya Fittingannya parah Kita potong di setengah sini Kemarin Terus kita sambung Baru dia bisa Nge-fit di MK6 nya Akhirnya udah berhasil Bentuknya kita miripin Semirip-miripnya Sama MK6 Dan Walah Jadi juga Terus pelek kemarin juga kita cat Minor Pin doang sih Maksudnya yang baret-barek Kita udah cat juga Untungnya gak bilang sih Kita di bagian belakang Bagian belakang Udah ada spoiler karbon Ini bawahnya karbon Terus tadinya diffusernya gak karbon Dia udah pasang diffuser kemarin Terus gak karbon Nah Sama kita langsung Dibikinin Karbon Terlapis Pakai karbon Serat Karbon Jadi bukan yang printing Ya No printing-printing Terus Kenal pot Dia pakai TEC Pro Bro Hans Halo Eh 39 nya keren Nah itu Dia kenal potnya TEC Pro Jadi ini valve tronic Bisa pelan Bisa kenceng Tapi kalau gue sih kenceng terus aja suaranya Gak main-main Gitu Terus Oh iya Buat kaki-kaki Pelek dia pakai Arvan RS Terus Eh ini R-S Atau Pokoknya peleknya Arvan Gue lupa mau dia apa Gue gak Cinta pelek BDM Mungkin Gue terlalu bodoh lah Anggap saya begitu Di balut bannya tuh Pakai Toyo Toyo aja lah Ya udah Bannya Toyo Ring berapa sih Ring 18 Bannya pakai 225-40 Udah cukup pas ya Disini ya Terus ET-nya Golf itu Setau gue harus gede ET-50 aja tuh Masih ya Gada masuk dikit doang 40-an gitu juga Udah nge-fit 30-an lebih Udah Goodbye fender ya Jadi Ketolong sih Terus Coilover nih pakai BC BC Racing Dia yang ada Soft Heartnya gitu Terus Kita lihat mesinnya tadi ya Oke Sekarang kita lihat mesin Mesin layaknya Mobil Eropa Itu rapi banget Banyak plastik-plastik Menutupi Sampai kayak aki aja tuh Ditutupin Biar rapi gitu loh Jadi mau Lu pakai aki murah juga Ketauan Tapi ini aki mahal sih Terus Ya Mesin masih Looknya sih standar Cuman dia Udah ganti Open Filter 4G Asli Original Yang karbon juga Ini anak pinta karbon Terus Ya sisanya Belum ada Kayak tambah-tambah Dan oil cat tank Atau apa gitu Belum Dia seriusnya di Pergantian Petak Terus ada Surutbar juga Ultra Racing Nah lucunya Dia mobilnya banyak banget Di bawa kesini Semua mobilnya pakai Ultra Racing Even H1 Yang waktu itu Yang pasang intercooler Pakai Surutbar gitu Mungkin penting banget sih Emang Surutbar ya Jadi Ya boleh lah Buat kalian yang mau pakai Surutbar Ngebantu banget sih Buat handling Oke Jadi Bahasannya Intinya gitu dulu Kalau interior Tadi udah keliatan Mungkin pas test rate Terus Emang interiornya Nggak ada Perubahan sama sekali Sih Gitu Jadi Mungkin gue mau bahas 5 hal yang gue suka Dari mobil ini Pertama Mobil ini Mesin Gue suka banget Apalagi di Di SD nya Pas ganti gigi Itu kedua Terus Bentuk sih Gue suka banget ya Compact Compact nya bagus Nggak terlalu kecil Jadi Buat badan segedai gue Di dalam Nggak sempit Keempat Dengan Budget yang dikeluarin Buat pas beli mobil Sama Gaya mobilnya Worth it banget Kelima Mobil Eropa Kedap banget Dalamnya 5 hal yang gue nggak suka Pertama Mekatronic nya Karena pasti jebol Di 50 ribu 60 ribu Kilometer Dan itu 40 juta sendiri Jadi lo setiap jebol Itu udah bisa Beli E36 Yang Nggak suka kedua Kayaknya Nggak ada lagi sih Cuma gue nggak suka Mekatronic nya doang Jadi Mekatronic itu Gue bencinya kan Karena 40 juta Itu 4 10 juta 10 juta 10 juta Yang satu gue nggak suka Bukan mobil gue Gitu aja deh Karena Gue nggak ada nggak sukanya sih Sama di mobil gue Nggak suka banget sih Gitu Jadi Mungkin topiknya begini dulu Jangan lupa kita punya 5 Instagram Linknya ada disini Jangan lupa subscribe juga Biar kita lebih semangat Buat bahas mobil-mobil kayak gini Oke Jadi Thank you for watching And be the best on earth See you guys Sub indo by broth3rmax